Alhamdulillah, di hari ini kita melanjutkan praktek latihan baca kitab dan terjemah dan memasuki kitab syarah makna togut, penjelasan dari makna togut yang disebutkan oleh Syed Muhammad bin Abdul Wahab rahmahullah ta'ala, ini makna togut kita perlu tahu karena namanya orang yang bersyahadat dan syahadat la ilaha ilallah dan dia beriman hanya kepada Allah dan mengingkari yang namanya apa? togut, apa itu togut? nah ini yang kita akan pelajari insyaallah ta'ala Bismillah, kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin wa sallallahu ala wa sallamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qala musannib al-shaykh Muhammad bin Abdul Wahab rahmahullah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Qala shaykhul imam Muhammad bin Abdul Wahab rahmahullah ta'ala anna awwala ma faradallahu ala bini Adam al-kufru bid taguti wal imanu billahi terjemah berkata berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahmahullah ta'ala ketahuilah semoga Allah ta'ala merahmatimu yang pertama puasanya Allah mewajibkan atas anak Adam enggak eh bukan begitu sungguh yang pertama yang diwajibkan sungguh yang pertama yang diwajibkan yang Allah betul yang Allah wajibkan yang Allah wajibkan atas anak Adam yaitu mengkufuri ta'ud dan beriman kepada Allah baik menuju فقال الشarih الشيخ صالح القوزان حفظ Allah ta'ala الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يشير الشيخ rahmahullah إلى قوله إلى قوله ta'ala لا اقره في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوتي ومن يؤمن بالله ويؤمن ويؤمن بالله فقد استمسا فقد استمسا بالعروة الوسقى لن فصام لها والله سميع عليم لا اقره في الدين ليسا معناه أن الكفار يتركون ولا يقاتلون ولا يدعون ولا يقاتلون ولا يقاتلون ولا يدعون ولا يدعون إسلام إلى الإسلام كما يقول الآن المغرضون والكفار والجهال من المسلمين بحجة حريت الأليان وحريت وحريت العقيدة هذا كذب على الله جل وعلا ليسا هذا هو مراد الله جل وعلا الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته خلق 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 الخلق لعبادته لا لعبادته غيره كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ولو كان الناس يتركون كفار يعبدون ما شاء فما كان لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما كان لها فائدت ولما كان للجهد في سبيل الله فائدت ولما كان لدعوة الله فائدت ولما كان لدعوة لله فائدت كيف تدعونهم وهم أحرار فيما يعتقدون وفيما يعبدون أتركوهم على مقتضاء هذا الكلام الباطل فليعبدوا ما يختارون بيasa فليعبدوا ما يختارون baik terjemahan بيكو 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 الرأمر ت من مهمد صلى الله صلى الله وآه وسب وأكد الأشهر ورح ومان هذا سيئيح رحمه الله يغفل بيكو يعتقدون وكاء بيكو بيكو أن عوام ما رضى الله على بيكو بنا وم أكبر بالتاب Itu isyarat kepada firman Allah ini. Maksudnya ucapan belakang itu adalah ada dalilnya. Syekh Rima Allah mengisyaratkan kepada firman Allah, tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Sungguh telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada Tawud dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang pada tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Allah maha mendengar, maha mengetahui. Sekarang apa makna La Iqraha Bid Din? Karena orang sana berdali dengan potongan ini untuk mengatakan, kamu bebas memilih. Kita lihat makna ini. Apa tafsir? La Iqraha Bid Din. Tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Bukalah maknanya, bahwasannya, orang-orang kafir, mereka ditinggalkan dan diperangi. Indah. Begitu. La Iqraha Bid Din. Bukan artinya, orang-orang kafir itu dibiarkan dan tidak diperangi. Dan tidak diperangi. Bukan itu maknanya, Tila Iqraha Bid Din. Artinya, silakan, terserah kamu. Tidak diperangi, ditinggalkan begitu saja. Bukan itu maknanya. Bukalah maknanya, orang-orang kafir itu ditinggalkan dan tidak diperangi. Dan juga tidak didakwahi kepada Islam. Sebagaimana, sekarang, orang-orang yang bermaksud buruk dan orang-orang kafir dan orang-orang, serta orang-orang jahil dari kaum muslimin, mereka mengucapkannya dengan hujah kebebasan di dalam beragama. Ini sekarang kan, huria itu adian yang mereka serukan. Dan orang-orang ateis dan semisalnya. huria itu adian. Dan, kebebasan di dalam berakidah. Berkeyakinan. Dah? Yang penting dia punya keyakinan. Apa saja? Itu diurusan. Ini merupakan kudustaan kepada Allah Jalla wa'ana. Atas nama Allah. Atas nama Allah Jalla wa'ana. Bukalah ini dia, bukalah ini yang diinginkan. Ini bukanlah. Ini bukanlah yang diinginkan oleh Allah. Allah Jalla wa'ana menciptakan makhluk agar untuk beribadah kepadanya. Bukan untuk beribadah selain kepadanya. Kepada selain. Kepada selainnya. Sebagaimana Allah berfirman dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. aku tidak menginginkan dari mereka berupa rezeki. Dan aku juga tidak menginginkan kepada mereka berupa makanan. Walaupun seandainya manusia mereka ditinggalkan dalam keadaan kupur yang mereka beribadah sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Maka untuk apa firman Allah tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. tidak ada faedahnya dari firman tersebut dan tidak ada faedah untuk berjihad di jalan Allah dan juga tidak ada faedah untuk berda'wah di jalan Allah. Bagaimana kalian akan mendakwahi mereka dalam keadaan mereka bebas dari berkeyakinan dari beribadah dan dari berkeyakinan dan beribadah tinggalkan mereka di atas keharusan tinggalkan mereka di atas keharusan ucapan biarkan mereka ini biarkan mereka ini di atas keharusan dari ucapan mereka yang batul itu tadi huriyatu al-akidah biarkan mereka di atas keharusan ucapan yang batul ini maka mereka beribadah dengan maka mereka beribadah apa yang mereka inginkan al-akidah terimakas فَهَذَا كَلَمُ بَاطِلٍ فَهَذَا كَلَامٌ بَاطِلٌ إذن ما معنى لا إقره بالدين لأنهم يُرَجِّدون هذه الآية يقولون الناث أحرار في عقائدهم لأن الله لأن الله لأن الله يقول لا إقره بالدين نقول لهم كذبتم على الله ليسا هذَا هوا مُرَدُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى بِقَوْلِهِ لا إقره بالدين بَلْفِيهَا أَقْوَالُ لِلْمُفَسِّرِينَ sampai dulu dulu terjemahan dulu jika dikatakan kepada mereka bahwasannya manusia jika seperti yang mereka katakan jika seperti yang mereka katakan sungguh manusia bebas di dalam beribadah dan berkeyakinan dan tidak dibantah atas seseorang pun tidak dikritik sama juga terus maka batal seluruh perkara ini dan tidak ada disana faedah untuk berdakwah kepada Allah dan juga berjihad di jalan Allah bahkan tidak ada faedah bahkan tidak ada faedah penciptaan surga penciptaan surga dan neraka maka selama itu orang-orang kafir bebas maka selama itu orang-orang kafir bebas mengapa mereka dimasukkan ke dalam neraka dan diazab dan mereka diazab di dalamnya selamanya dalam keadaan mereka mengambil kebebasan sebagaimana yang mereka katakan maka ini merupakan ucapan yang batil kalau seandainya artinya diberikan kebebasan kenapa ada orang masuk neraka ada orang masuk surga itu menunjukkan tidak diberikan kebebasan harus sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan lanjut apa makna dari la ilaha apa makna dari la ikruha fiddin sesungguhnya karenanya mereka mengulang-ulang dari ayat ini mereka mengatakan manusia manusia itu bebas di dalam berkeyakinan karena Allah mengatakan la ikruha fiddin tidak ada paksaan di dalam beragama kami katakan kepada mereka kamu berduta atas Allah bukanlah ini yang diinginkan oleh Allah jalla wa'ala biqaulihi dengan ucapannya la ikruha fiddin akan tetapi padanya akan tetapi padanya terdapat beberapa penasiran dari mufassirin القول الأول منهم من يقول إن هذه كانت في أول الأمر ثم نسخ بآيات الجهاد لا ikruha fiddin قط بأهل الكتاب من اليهود والنصار فهؤلاء إذا دفعوا الجز يدا وخضعوا لحكم الإسلام فإنهم لا يكرهون على الدخول لا يكرهون لا يكرهون على الدخول في الإسلام بل يتركون بشارط أن يدفع أن يدفع الجز وهم صغيرون بشارط 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 أن يخضعوا لحكم الإسلام لأنهم على علم وإنهم علم وإنهم وإنهم علم بالدين والرسول ما هم مثل المثل 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 ما هم المثل Oh bisa juga ya kita jadikan apa itu ما نفي Hijazia المشabb بلإس ما هم مثل والثانيين ما هم مثل والثانيين وطل الفرسة ليراجعوا ليراجعوا ما عندهم ويتأممل في القرآن ويتأممل فيما عندهم Faya jidu anna al-Qur'an Faya jidu Anna al-Qur'anu Yatawakfak Tolong Faya jidu Faya jidu anna al-Qur'ana Yatawakfaku Tamaman Ma'atawrati wal-injili Ya apa tadi Yatawakf Betul Yatawakfak Panjang ya Yatawakfaku Tamaman Ma'atawrati wal-injili Wal-injili Salimayni Minal Minal Al-Tahrifi Al-Baqiyayni Ala aslihima Kama azdalallahu subhanahu wa ta'ala Fana khulafa Bainal kutub Bainal kutub Bainal kutubi samawiyy Bala khilafah Fala khilafah Bainal kutubi samawiyyati Anha Kullaha Kullu Anha kulluha Min'indillahi jalla wa'ala Fi umur Al-Aqaydi Amma umur Al-Mu'amalati Wal-halani Wal-harami Fahiyya Taktalipu Bihis Fahiyya Taktalipu Bihisabish Bihasab Bihasabish 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 Bihikmatillahi Jalla wa'ala Fi kulli waqt Bihisa Bihasabihi Baik Terjemahan lagi Ucapan yang pertama Pendapat Pendapat yang pertama Di antara mereka Ada yang mengatakan Bahwasannya Ayat ini Di awal perkar Yaitu di awal-awal Islam Jadi di awal Islam La'iqruh fiddin Tidak ada paksaan dalam Agap Di awal Islam Kemudian Pendapat yang kedua Tidak masih ada Kan tadi baru sampai Fi awli amri Kemudian Dihapus Dengan Ayat-ayat jihad Jadi ini tadi Itu sebelum turun Ayat jihad Yang memerangi Kaum Musyriqin Setelah turunnya Ayat jihad Ya wajib kita Untuk memerangi Orang Berdapat yang kedua Bahwasannya Kan man Allah La'iqruh fiddin Kutus Kepada Ahlul kitab Dari kalangan Yahudi Dan Nasara Maka Mereka ini Apabila Membayar Membayar jizyah Dan Tunduk Kepada hukum Islam Maka Sesungguhnya Mereka Tidak dipaksa Untuk masuk Kedalam Islam Ini mahan yang kedua Orang kafir Tidak dipaksa Masuk dalam Islam Kalau mereka Bayar pajak Kalau mereka Bayar Pajak Bahkan Mereka Dibiarkan Dengan syarat Mereka Membayar jizyah Dan Mereka Dalam Dan mereka Wahum Itu Yang kita pelajari Wahaliyah Dan dalam keadaan mereka Dalam keadaan mereka Rendah Atau hina Dan Dengan syarat Mereka Tunduk Dengan hukum Islam Karena Karena Mereka Di atas ilmu Dan Di sisi mereka Ada Adanya ilmu Tentang Agama Dan para rasul Orang Yahudi Nasoro tahu Akan ada Nabi Muhammad Seharusnya wajib Dia imani kan Paham kan Ketika mereka Tidak beriman Sudah mereka diperangi Kalau tidak mau diperangi Upeti Bayar Pajak Bukan Mereka Bukan Seperti Penyembah Berhala Ya Mereka Tidak sama Dengan penyembah Berhala Penyembah Berhala kan Tidak punya ilmu Yahudi Nasoro kan Punya kitab Ini kan Mereka punya Ilmu Tidak sama Dengan penyembah Berhala Kalau penyembah Berhala Mereka Diberikan Kesempatan Untuk Kembali Kepada Apa yang Ada di sisi mereka Dan Mereka Memperhatikan Dan Dan mereka Memperhatikan Di dalam Al-Quran Dan Mereka Memperhatikan Apa yang ada Di sisi mereka Maka Mereka Mendapati Buasanya Al-Quran Sesuai Sesuai Dan Sempurna Dengan Taurat Injil Yang masih Murni Dari Penyelewangan Masih tetap Di atas Aslinya Sebagaimana Yang Allah Subhanallah Turunkan Maka Tidak ada Perbedaan Antara Kitab Samawiyah Bahasanya Seluruhnya Dari Sisi Allah Dari Sisi Allah Jalla wa'ala Dari Perkara-perkara Akidah Dalam perkara-perkara Akidah Jadi Bila bilang Tidak ada Perbedaan Antara Kitab-kitab Samawiyah Kitab-samawiyah Maksudnya Kitab yang turun Dari Langit Tidak ada Perbedaan Bahas Seluruhnya Dari sisi Allah Jalla wa'ala Dalam perkara-perkara Kakidah Adapun Perkara-perkara Mu'amalat Dan Halal serta Haram Maka Dia Berbeda Sesuai dengan Apa yang disyariatkan Dan Sesuai dengan Hikmah Allah Jalla wa'ala Pada setiap Waktu Sesuai dengan Sesuai dengan Masanya Walakin Al-Aqaidu Laisa Baina Al-Qutub As-samawiyyati Fihakhtilafun Fihakhtilafun Abadan Annahu La yu'badu Dillallahu Jalla wa'ala Wa anna Ibadata Gairihi Batilatun Ajemahat Al-Qutub Ajemahat Al-Qutub Al-Qutub Al-Samawiyyati Weajemahat Waajemahat Waajemahat Al-Rusul Waajemah Waajemah Wajemah Al-Muslimuna Min Qadyim Al-Khaliqati Ilal Al-Aqhir Al-Khaliqati Lihat baik-baik, coba. Atau beda cerita, kan? Kalau anak, illa lillahi. Antum ada alim? Ada? Tidak. Tidak ada, berarti li. Annal'ibadata la takunu illa lillahi. Wa anna. Wa anna. Man abada. Man abada gaira Allahi. Fa inna hu yud'a ila ibadatillahi. Fa in asarra. Fa inna hu yukatilu. Daf'an. Yukatil. Yukatil. Yukatilu. Daf'an. Likubrihi wa sharrihi. Wa anna yantashiru. Yantashiru. Wa anna yantashiru. Al-kubru. Bil-arzi. Wa anna. Wa ya hatajja. Wa ya hatajja. Wa ya hatajja. Bihil. Mukhlifu. Mukhalafu. Kalau kanan naasu. Ahrarat. Wa laqtilafa. Piddiini. Kama yukalun. Kama yukuluna. Kama yukuluna. Ma ihtajja. Tidak. Pandang. Biasa. Ma ihtajju. Biasa. Ma ihtajja. Ma ihtajjan nasu. Tidak. Ditasdid. Kan beda tak? Kalau tadi kan. Yahtajju. Dari kata hujjah. Soalnya ini beda. Dari kata ihtajja. Ma ihtajjan nasu. Ila ba'asirrusuli. Wa la ila. Inzalil kutubi. Wa innaman nasu. Ahrarun. Wa la ahadu. Yud'a. Wa la ahadun. Yuqatilu. Wa la ahadun. Tukradu alayhi. Jizyiyyati. 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 Wa la ahadun. Tukradu alayhi. Jizyiyyatu. Wal khudu'u. Wal khudu'u. Lil'islami. Fahum ahrarun. Kama takuluna. Terjemah. Pendapat yang kedua. Bahwasannya. Firman Allah. La ikra fid din. Udah tadi? Sudah. Ini dibawa. Hehehe. Walakin. Akan tetapi. Perkara akidah itu. Bukanlah. Pembeda. Antara kitab-kitab. Tidak ada. Antara kitab-kitab. Tidak ada. Antara kitab-kitab. Samawiyah. Di dalamnya. Perbedaan. Selamanya. Bahwasannya. Bahwasannya tidak. Dibedakan. Bahwasannya tidak dibedakan. Tidak boleh disembah. Bahwasannya tidak boleh disembah. Kecuali Allah. Jalla wa'ala. Dan bahwasannya. Ibadah. Kepada selain Allah. Adalah. Kebatilan. Sepakat. Seluruh. Sepakat seluruh kitab-kitab Samawiyah. Dan. Sepakat para Rasul. Dan sepakat kaum muslimin. Dari awal. Penciptaan. Hingga. Awal makhluk. Karena al-khaliqo. Wazan fa'il. Maknanya maf'ul. Sepakat. Kaum muslimin. Dari yang awal. Makhluk. Dari makhluk pertama. Sepakat kaum muslimin. Dari makhluk yang pertama. Hingga akhir. Penciptaan. Di atas. Bahwasannya. Ibadah. Tidaklah diperuntukkan. Kecuali kepada Allah. Dan orang-orang yang. Beribadah. Selain kepada Allah. Maka. Sesungguhnya. Dia diajak. Kepada. Ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah. Maka. Tetap. Tidak. Dan jika. Dan jika. Tetap tidak. Maka. Jika dia asor. Jika dia tetap. Di atas itu. Artinya. Dia tidak mau. Berpindah. Ketika diajak. Beribadah kepada Allah. Tidak mau berubah. Ya. Terus. Jika tetap. Di atas itu. Maka. Sesungguhnya. Mereka. Diperangi. Disebabkan. Kekupuran. Dan kejelekan mereka. Untuk. Menolak. Menahan. Kekatiran. Dan. Keburukan. Terus. Dan. Agar supaya. Tidak tersebarnya. Kekupuran. Di atas muka bumi ini. Dan. Orang-orang yang menyelisihi. Dan orang. Dalil dengannya. Dan orang-orang yang menyelisihi. Dalil dengannya. Jika. Jika manusia. Bebas. Jika manusia bebas. Dan tidak ada. Perselisihan di dalam agama. Sebagaimana. Yang mereka katakan. Apakah. Apa yang. Manusia. Apa yang manusia. Bebas dengannya. Setelah diutus. Dia bilang. Apa tadi. Mahtajan nas. Ila. Ba'atar. Ba'atar rusuli. Kalau seandainya. Sebagaimana. Yang mereka katakan. Mahtajan nas. Orang-orang tidak butuh. Kan ikhtajak. Butuh. Dah. Ma. Ma. Nabi. Orang-orang. Nas. Tidak butuh. Ila. Kepada. Pengutusan. Rasul. Maka. Manusia. Tidak butuh. Atas. Pengutusan. Para rasul. Dan. Dan juga. Tidak butuh. Diturunkannya. Kitab-kitab. Dan. Tiada lain. Manusia. Dalam keadaan bebas. Dan tidak seorang pun. Yang diseru. Dan. Tidak ada seseorang pun yang diperangi. Dan juga. Tidak. Diwajibkan. Dan juga tidak diwajibkan. Atasnya. Jizyah. Dan. Dan ketundukan. Kepada Islam. Maka. Mereka. Bebas. Sebagaimana. Yang. Kami ucapkan. Kalian. Yang kalian ucapkan. Al-Qawla. 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 Al-Fatihah 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 Maksudnya yang yakfur bit-togut maknanya apa? Ya itu maksudnya. Maknanya la ilaha. Dan beriman kepada Allah maknanya illallah. Jadi la ilaha illallah itu yakfur bit-togut. Iya Pak Yukmin. Maka keduanya terdapat makna penafian dan penetapan. Yang keduanya. Maka padanya. Maka padanya terdapat makna penafian dan penetapan. Yang keduanya terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Kan? Masya Allah. Alhamdulillah. Banyak ya? Masya Allah. Siapa besok? Hmm? Adalah. Alhamdulillah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.